Ini dia Poison Peanut Deeping Sauce Yang cocok banget sama Summer Rolls Hari ini saya mau sharing resep Vietnamese Summer Rolls Kalau di Indonesia mungkin bisa dibilangnya lumpia basah ya Ini versi Vietnamnya Bedanya pokoknya kalau lumpia Vietnam itu biasanya seger karena banyak daun-daunannya Bahan-bahannya adalah Kulit lumpia Yang Vietnamese lumpia Rice paper Daun selada 10 lembar 20 udang Ini tadi saya pakai kurang lebih 400 gram 100 gram soun yang sudah direndam air panas dan ditiriskan Satu buah timun ukuran sedang Satu buah wortel ukuran besar Daun ketumbar atau daun koriander Daun mie Ini secukupnya sesuai selera ya Terus nanti di akhir video juga saya bakal kasih tahu juga cara bikin sausnya Jadi sediakan air panas di wadah kayak gini ya Boleh anget cenderung kepanas Rice papernya ini diculupin Kulit lumpianya diculupin Kurang lebih 3 detik Satu Dua Tiga Diangkat Nah pas diangkat ini masih kelihatan agak kaku ya It's okay Gak apa-apa Perfect Kata Kai perfect Ya ditaruh disini Kalau saya kurang lebih penyusunannya untuk hasil yang seperti ini Itu kayak gini caranya Sedikit daun selada Kayak setengah gitu ya Kalau ukurannya agak besar Soun Ya suka Kai suka Iya Nanti mama bikin ya Ya Oke Ya Seperti dari pohon ya Jadi pakai semua bahannya Kecuali daun mint dan udang Kecuali itu Jadi semua dicampur Dikasih sedikit-sedikit Terus melipatnya kayak lumpia biasa aja ya Gitu Cuman agak stretchy bedanya disitu ya Kalau lumpia biasa kan biasanya kulitnya agak betul Terus dipakain daun mint Dua lembar Sebenarnya ini sesuai selera ya Ada juga saya ngeliat yang pakai tiga Tapi dua ini karena udangnya agak besar cukup Taruh di atasnya gini baru digulung gitu Ditutup Jadinya kayak gini Jadi proses itu diulang sampai bahannya selesai Bahan yang saya sebutkan ini tadi untuk 20 lumpia Ya Saya ulang sekali lagi Sampai jumpa di atasnya gini baru Sampai jumpa di atasnya gini baru Sampai jumpa di atasnya gini baru Taraaa Jadi ini summer rollsnya udah jadi Tinggal kita bikin sausnya Sebenarnya ada dua macam ya Yang satu itu menurut saya lebih cocok buat spring rolls Jadi buat yang digoreng Nah ini peanut hoisin dipping sauce ya Jadi pakai kurang lebih tiga sendok hoisin 1 sendok peanut butter Sedikit kurang lebih kayak setengah sendok teh Sea time oil Bawang putih Sama sedikit vinegar Mungkin kurang lebih 1 sendok makan mungkin ya Nah ini semua dicampur rata Terus bisa ditambahin cabai rawit sesuai selera Kalau selera di keluarga saya ekstra pedas Ini dia hoisin peanut dipping sauce Yang cocok banget sama summer rolls Sampai jumpa di atasnya gini baru Terima kasih sudah menonton!